Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kapos Provinsi Kalimba Tertengah menggelar rapat dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Forum Pemuda Reformasi pada Senin 21 Juni 2021 Rapat dengar pendapat antara DPRD Kabupaten Kapos dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Forum Pemuda Reformasi Kapos ini berlangsung di ruang rapat gabungan Komisi DPRD Kapos Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kapos Ardian Syah didampingi dua anggota DPRD Darwandi dan Rostihan Anwar Ketua DPRD Kapos Ardian Syah saat ditemui usai rapat mengatakan Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan tersebut berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD dalam rangka menindak lanjuti surat yang disampaikan oleh LSM Forum Pemuda Reformasi kepada DPRD Kapos Menurut Ardian Syah, dalam rapat tersebut, pihak Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Pemuda Reformasi banyak menyampaikan kepada DPRD sehubungan hasil investigasi mereka terkait temuan-temuan di organisasi perangkat daerah dan juga PDAM Kapos Namun karena rapat pada saat itu tidak dihadiri pihak eksekutif sehingga disepakati bahwa rapat dengar pendapat dengan LSM Forum Pemuda Reformasi akan dijadwalkan ulang dengan mengundang pihak eksekutif atau pemerintah daerah Kapos Jadi rapat hari ini berdasarkan surat dari kawan-kawan lembaga LSM Forum Pemuda Reformasi Upatian Kapos yang disampaikan ke kita sudah dua kali jadi kita jadwalkan di rapat BAMUS kemarin sehingga hari ini kita adakan rapat RDP dengan LSM karena hasil kesepakatan tadi dengan kawan-kawan dari LSM Forum Pemuda Reformasi Upatian Kapos akan ditindaklanjuti dan akan dijadwalkan kembali kalau hari ini tadi kan sudah disampaikan oleh dari pihak kawan-kawan dari Forum Pemuda Reformasi bahwa banyak hasil investigasi-investigasi mereka terkait temuan di OPD-OPD yang ada di Kabupaten Kapuas untuk supaya ke depannya tidak terjadi kesalahan lagi Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantai Tengah Irfan Syah melaporkan Terima kasih telah menonton!